Hari ini kita mau belajar lanjutan dari minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa sama saya? Halo teman-teman. Suara saya kedengeran nggak ya? Oh, tapi di mute ya sama Anitya ya? Oke, minggu lalu kita belajar tentang psikologi keluarga ya. Sekarang masih ingat nggak apa yang kita pelajari di dalam keluarga itu terdiri dari apa? Ada tes sedikit. Boleh dijawab di kolom chat. Kita belajar apa minggu lalu tentang keluarga terdiri dari relasi ya. Jadi kalau kita bilang gedung kita ingat ada tumpukan beton, tapi kalau kita bilang keluarga kita ingat itu ada banyak relasi. Dan relasi yang paling utama adalah relasi suami-istri. Dengan adanya relasi suami-istri, maka terbentuklah keluarga. Di dalam keluarga itu ada strukturnya. Strukturnya itu sangat kuat, utuh. Tidak terpecah-pecah. Dan selalu ada hirarki di situ. Ada kekuasaan yang dibagikan untuk ayah, untuk ibu. Kalau belum punya anak, belum menjadi ayah-ibu, masih suami-istri. Suaminya kepala, istrinya penolongnya. Nah selalu seperti itu. Bahkan setiap orang memandangnya secara tidak sadar, langsung tidak langsung. Sudah berpikir tentang keluarga, bahwa suami adalah kepala keluarga. Lalu istrinya itu penolongnya. Itu tidak usah diajarin. Sudah dimengerti sebagai belief semua orang di banyak budaya. Nah apalagi. Selain ada strukturnya, keluarga itu ada fungsinya. Fungsinya itu muncul di dalam ketika berkomunikasi. Hanya di dalam keluarga ada relasi yang berkomunikasi. Di kantor ada nggak relasi? Ada. Tapi bentuk komunikasinya beda dengan yang terjadi antara suami dan istri. Ada komunikasi, ada dinamika kekuasaan. Di kantor ada nggak? Ada. Tapi di keluarga beda lagi. Karena nanti selain itu, selain fungsi itu, selain komunikasi, pembagian kekuasaan dan konflik, di dalam keluarga ada sistem yang aneh tapi nyata, jarang disadari oleh para anggota keluarga, yaitu sistem yang utuh, saling, dan berpola. Jadi makanya disebut pola asuk karena apa yang terjadi di keluarga itu cenderung berulang. Diulang, diulang. Bahkan kalau itu tidak efektif pun, diulang lebih kuat lagi. Misalnya kita ngomong, nggak didengerin anak, bukannya berpikir dan bicara, tapi kita ulang-ulang perkataan itu. Bahkan kita tingkatkan suaranya. Nah, itu yang akhirnya nanti akan jadi warisan buat anak kita, melanjutkan pola-pola asuk yang kita tanamkan berulang-ulang itu. Nah, itulah minggu lalu yang kita pelajari. Hari ini, psikologi keluarga akan kita pelajari dengan menerapkannya di dalam parenting. Ya, teman-teman. Saya akan memulai dengan share screen. Yang mana ya? Oh, ini. Oh ya, sebelumnya. Sebelum saya share screen, saya akan perkenalkan co-host saya ya. Hari ini kan Pak Jarod belum hadir, tapi Ibu Esther hadir ya. Selamat malam, Ibu Esther. Nah, saya perkenalkan co-host saya Edwin. Nanti akan membantu saya membacakan pertanyaan-pertanyaan. Edwin ini adalah anak saya yang kedua. Karena Pak Jarod sudah berhasil membujuk saya untuk membawa-bawa anak saya ke sini. Edwin ini anak saya yang kedua. Yang pertama, nggak bisa ikut karena dia lagi di jalan, lagi di Jakarta. saya itu di Bogor. Kemudian, ini Edwin bantuin saya hari ini. Jadi, asisten dadakan. Dia juga seorang psikolog. Sudah praktek juga. Kalau yang pertama, juga psikolog. Sada anak psikologi, dia yang satu aja, tapi dia nggak mau terusin ke prakteknya, tapi dia lebih cenderung untuk bisnisnya aja. jadi dua-dua anak saya kuliah psikologi. Minggu depan, saya rencana akan buka-bukaan bagaimana mempengaruhi anak sehingga dia melakukan mengikuti jejak orang tuanya. Nanti Edwin yang kesaksian, ya, ya. Ya. Edwin ini sudah punya istri, jadi jangan ada yang naktir, ya. Oke. Saya akan share screen. Kita mulai. Judul judul sesi saya hari ini adalah common problem atau masalah-masalah umum yang terjadi di dalam keluarga yang tidak disadari yang akhirnya menjadi warisan diteruskannya ke generasi berikut, bahkan menyebabkan masalah-masalah mental yang umum terjadi pada keluarga-keluarga yang disfungsi dan tidak menguasai sistemnya dengan baik, gitu ya. Oke. Ini adalah slide saya, sebentar. Apakah share screen saya sudah bisa ditaktikan di sana? Full? Sudah, ya? Gimana, Win? Sudah oke? Sudah, sudah. Sudah muncul di layar saya, sih. Terima kasih. Nah, masalah umum dalam keluarga. Nah, ini saya akan perlihatkan gambar yang waktu minggu lalu untuk mengingatkan bahwa keluarga, kalau kursor saya kelihatan nggak, Win? Coba digerakin aja. Kursor? Kursornya nggak muncul, sih. Nggak muncul, ya? Oke. Nah, jadi keluarga terdiri dari relasi. Relasi saya gambarkan seperti jembatan. Di sini menghubungkan antara suami dan istri di mana hubungan ini menghasilkan anak-anak. Sebentar, ya. ada, jadi ini yang dilapih supaya dia nggak negeri. Otot-ototnya dilapih supaya dia nggak negeri. Kan, kalau ototnya keluar, kan nggak sakit. Cuma, dia masih hati-hati. Kalau apa, ingat-ingat. iya, iya. Maaf, ya, teman-teman, ada ada jangguan tak terencang. Nah, lihat, ya. Jadi, hubungan antara pria dan wanita dalam dalam terasi suami-istri yang disebut keluarga, itu ada strukturnya biasanya diisi oleh ayah, ibu, dan anak-anak. Struktur ini mempunyai sistem yang unik, yaitu utuh, saling, dan pola. Jadi, yang tadi saya jelaskan. Kemudian, relasi ini ketika berfungsi atau berfungsi menghubungkan antara anggotanya di dalam struktur, itu dalam komunikasi, di situ terjadi dinamika kekuasaan, dan terjadinya konflik. Jadi, di dalam keluarga itu harus terjadi konflik. keluarganya tidak bertumbuh. Di dalam parenting banyak kali konflik, dan itu yang justru menjadikan keluarga itu bertumbuh, dan anak-anak juga bertumbuh. Sayangnya, bertumbuh dalam keadaan yang negatif. Kepahitan, penolakan, dan sebagainya. itu pun biasa terjadi, tidak bisa dihindari. Jadi, terima saja apa adanya. Tetapi, yang bagus itu setelah ada konflik, bisa terjadi resolusi. Nah, inilah yang jarang dilakukan oleh keluarga untuk membenahi parenting-nya. Jadi, suami-istri yang kemudian menjadi orang tua berkonflik, tapi tidak menyelesaikannya, itu menjadi racun. tetapi kalau dia sudah menyelesaikannya, maka konflik itu menjadi vitamin. Relasi ini mudah sekali dihianati. Artinya, kalau terjadi konflik yang tidak terselesaikan, maka kecenderungan pasangan ini akan melonggarkan relasi saling menjauh, saling tidak menyukai, dan anak-anak yang tinggal di atasnya, yang dimana suami-istri ini melakukan fungsi parenting-nya, itu menjadi disfungsi. Kemudian anak-anak ini akan menderita di dalam pengasuhan. Kemarin minggu lalu ada yang nanya, gimana caranya mengasuh anak yang orang tuanya hubungannya sudah rusak, hubungan suami-istrinya kacau. Bisa enggak? Bisa enggak? Saya, kalau setelah saya jelaskan seperti ini, tentu teman-teman tahu ya, itu enggak bisa. Jadi, mesti diberesin apanya dulu. Relasinya dulu antara suami dan istri, baru bisa melakukan fungsi parenting lagi. Kalau tidak, anak-anaknya itu pasti menderita satu keadaan yang disfungsi dari ayah-ibunya. paling disubstitusi, diganti. Mungkin dia cari pengganti ayah dan ibu yang normal, yang baik, yang bisa berfungsi dengan baik di tokoh-tokoh lainnya. Biasanya mereka ketemu guru, pengasuh, nenek, kakek, atau panti asuhan sekalian. Itu karena relasi ini sangat mendasar sangat mendasar dibutuhkan untuk mengasuh anak-anak. Jadi relasi ini perlu dirawat karena banyak hal yang penting akan terjadi di situ antara lain yaitu mengasuh dan membesarkan anak-anak yang lahir dari hubungan antara suami dan istri. jadi untuk mau merawat relasi dan mampu merawatnya dibutuhkan pemahaman yang apa itu keluarga mengapa harus membinanya dan bagaimana caranya. Hari ini kita sedang melakukan satu hal yang mungkin walaupun kedengaran yang suka mustahil apa bisa itu keluarga enggak ada masalahnya. Enggak, keluarga pasti ada masalahnya. Tetapi yang benar adalah masalah itu diselesaikan dan mendapatkan keuntungan dari penyelesaian masalah yang ada. Lanjut, ini fungsi relasi dalam keluarga ini masih mengulang ya. Komunikasi dalam keluarga berbentuk pola yang dapat mempengaruhi relasi antara anggota keluarga. Jadi yang pertama fungsi relasinya fungsi di dalam keluarga ketika keluarga itu berfungsi artinya dia sedang berkomunikasi. Komunikasinya itu terdiri dari setiap kata kata yang terucap kata yang tidak terucap gesture laut muka nada suara apa saja yang bisa dikomunikasikan itu yang namanya komunikasi dan bisa digolongkan dalam dua hal komunikasinya positif membangun orang yang mendengarnya atau menyaksikannya atau melemahkan ya melemahkan jadi bisa memperkuat bisa memperlemah relasi jadi komunikasi yang negatif cenderung membuat pasangan di di pihak satu lagi akan menjauh ya menjauh relasi yang dijauhi dijauhi lama-lama kalau minjem kata istilah Pak Jarot itu tidak kenal satu sama lain jadi asing kemudian ada di dalam relasi juga ada dinamika kekuasaan senantiasa di dalam satu hubungan itu ada pembagian kekuasaan ada pengambilan kekuasaan ada penyerahan kekuasaan ada penerimaan kekuasaan di dalam keluarga akan ada bentuknya struktur ada yang ada hirarki di sana selalu terjadi seperti itu dan ketika ada komunikasi kekuasaan itu diseimbangkan misalnya suami ini pinter cari uang banyak uangnya istrinya dibilang gak usah kerja diem di rumah aja habisin uang yang saya cari begitu banyak lalu istrinya saya gak bisa cari uang saya ngabisin duit aja terus malam mertuanya ibunya dari suaminya ngomong dia sih gak ada modalnya modalnya cuman cakep doang minder tapi suaminya pulang bilang tenang istriku dia menyetarakan kamu kan besarin anak-anak kita rawat rumah kita rawat harta yang saya cari itu juga penting jadi saya menghargai kamu terjadilah kesetaraan lalu mereka menjadi sepadan walaupun berbeda tapi nilainya sama saya bisa cari uang tapi kalau bisa merawatnya itu satu kesepadanan dalam hal itu akhirnya mereka bisa bersepakat ini adalah dinamika yang diinginkan yang ideal untuk mengasuh anak-anak karena anak-anak itu adanya di sini nanti kemudian berikutnya ketika keluarga relasi keluarga itu berfungsi akan terjadi konflik kenapa konflik? karena selalu ada perbedaan ingat ya laki-laki dan perempuan pasti beda dari keluarga yang berbeda terus kehidupannya pendidikannya sifatnya kepribadiannya semua beda dibutuhkan seumur hidup untuk mencari kesamaannya nah itu hampir gak mungkin yang ada perbedaan itu membuat konflik untuk membuat pasangan suami istri itu mulai berproses menemukan kesepakatan dengan proses yang kedua tadi adanya pembagian kekuasaan dengan dinamis menyetarakan bersepadan yang menyeimbangkan kekuasaan kalau ada ketidakseimbangan jadi ada istri ada istri yang suka menghukum suaminya dengan tidak mau memberi seks dia memegang kekuasaan dia sebagai pihak yang yang lebih kontrolnya gitu ya nah itu juga mulanya terjadi konflik sehingga perlu terjadi keseimbangan kesetaraan kesepadanan dan kesepakatan jadi konflik itu ada dan ketika ditemukan perbedaan berproses melakukan resolusi yang akhirnya ditemukan kesepakatan dalam hal itu sampai ketemu di perbedaan yang lain dan berkonflik lagi sampai ketemu kesepakatan dan seterusnya dan seterusnya makin lama makin makin tepakat makin sama mukanya makin mirip apa aja mereka terpaham bahkan cuman lirik-lirikan aja udah tahu maksud suaminya apa si istri si suami juga udah tahu maksud istrinya begitulah kalau kuncinya baik jadi kalau keluarga itu berkunci dengan baik relasinya bukan gak pernah konflik konfliknya sering tapi ujungnya disepai kesepakatan kesepakatan yang lebih banyak dan saling pengertian yang lebih intim lebih dekat kemudian di dalam struktur keluarga terdapat sistem yang mengatur relasi-relasi yang sudah ada jadi di dalam relasi kakek-nenek orang tua anak cucu bahkan anjing itu sudah ada sistemnya yang pertama keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh persoalan satu individu tidak hanya terbatas kepada yang bersangkutan tetapi mempengaruhi seluruh anggota keluarga lain ikatan ini tidak bisa putus jadi saya bawa contoh yin yang kalau di dalam lambang itu yin yang tentu ada hitam putih kalau yang putih itu dia utuh lingkarannya utuh kalau yang putih membesar mau gak mau yang hitam mengecil sebaliknya kalau yang hitam membesar yang putihnya mau gak mau yang putih jadi mengecil kalau dua-duanya membesar pecah dua-duanya mengecil maka lingkarannya gak utuh lagi jadi keluarga seperti itu selama strukturnya tidak pecah sistem utuh ini terus terjadi nah ini perlu dipahami untuk setiap anggota keluarga pahamilah bahwa keluarga mutu itu ada keutuhan yang menguntungkan bisa juga merugikan kalau kita ngambek terlalu lama misalnya sebagai istri makanannya gak dimasak udah dimasakin gak dimakan ngambek marah gitu kan anaknya pesan grab terus gitu mamanya marah nah mamanya kalau marah anaknya berasa gak merasa terus gimana dia dia sebagai anak yang dimarahin kalau mama marah mama ngomong-ngomong diem aja minggu lalu saya ketemu pertanyaan ada ibu yang ngediemin anaknya kalau ngediemin semuanya bapak anaknya juga gitu ya lalu yang didiemin gimana pasti salah tingkat terkucilkan gak berani ngomong juga gitu nah itu karena ada sistem ini sistem utuh ini jadi makin lama seseorang melakukan aksi keluarganya mau gak mau bereaksi terhadap aksinya gitu ya nah ini bisa merusak bisa juga membangun ya kalau kelamaan marahnya seluruh keluarga jadi terbiasa dengan kemarahan seorang anggota di dalam rumah akhirnya jadi penakut pemalu kalau lihat orang marah langsung takut mudah digetak cemas nah ini kalau udah muncul kecemasan masalah mental terjadi ya jadi langganan psikolog sebaliknya kalau yang marah ini berhenti marah atau satu pasangannya ini mau mengadakan aksi reaksi melawan kemarahan sang pasangan dia mulai mengambil inisiatif untuk berdamai walaupun ditolak berdamai terus gitu ya nah karena sistemnya utuh mau gak mau si marah ini akan kena dampak arus damainya jadi kalau mau mengadakan perubahan saya kemarin tawarkan kalau mau mengadakan perubahan mulailah dari diri sendiri pasti satu keluarga terpengaruh perubahan itu pasti terjadi di dalam keluarga satu anggotanya berubah yang lain pasti terpengaruh karena ada sistem ini di dalam keluarga kemudian saling di dalam keluarga juga ada fungsi saling jadi apa yang kita lakukan pasti berbalas tergantung apa yang kita lakukan dan apa intensinya yang pasti ada transaksional yang saling berkomunikasi jadi kalau kita baik pasti kita menerima kebaikan jadi kata saling itu itu terjadi di dalam keluarga makin makin erat hubungan keutuhan keluarga saling ini makin berfungsi dengan kuat ketersalingan ini menjadi sistem yang khas di dalam keluarga saling mengasihi atau saling menyakiti sampai ada satu pihak yang mau stop dan putuskan untuk udah saya nggak mau lagi saling membalas yang jahat saya mau mengganti saling itu dengan yang baru nah itu dibutuhkan satu lagi namanya pola nah di dalam keluarga ini tadi yang saya bilang segala sesuatu dilakukan berulang jadi kenapa anak-anak kita mirip mirip kita karena kita mempola dia dari mulai umur baru lahir sampai umur 18 tahun itu minimal kalau sebelum dia pergi ke luar negeri pola kita membentuk dia dengan berulang-ulang melakukan hal yang sama akhirnya terbentuk terpola apa yang kita lakukan sebagai pengatuhan dia itu di berpola nah ini nanti saya akan ajarkan satu pola yang ideal yang membuat parenting itu tidak menjadi beban tapi menjadi satu kesukaan makanya namanya sekolah kita namanya happy parenting nah idealnya pola pola yang dilakukan adalah memberdayakan anggota keluarga apa itu memberdayakan nah ini adalah isi dari pelajaran kita hari ini oke oke kita terus ya nah teman-teman kalau ada pertanyaan tulis di kolom chat ya nanti jadi pada lupa nah sekarang anak dan kebahagiaan orang tua jadi apakah benar anak itu mendatangkan kebahagiaan ternyata ada penelitian dari seorang ahli di tahun 2017 dia menulis hasil penelitiannya bahwa anak dan kebahagiaan orang tua itu bukan sebab akibat jadi kalau orang tuanya punya anak dia tidak tambah bahagia juga tidak berkurang bahagian B aja paralel jadi punya anak tidak mempengaruhi bukan menjadi penyebab kebahagiaan orang tua kalau orang tua yang bahagia dia bisa punya anak yang bahagia tapi bukan berarti orang tua bahagia menyebabkan anaknya bahagia bukan tapi kalau orang tua yang tidak bahagia dia bisa menyebabkan anaknya tidak bahagia jadi bukan sebab akibat karena punya anak jadi saya bahagia enggak atau saya punya anak jadi tidak bahagia enggak juga jadi itu paralel aja sama berjalan bersamaan nah penelitian ini juga menemukan bahwa semua pasangan yang menikah dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu menurun kebahagiaannya karena mulai saling kenal oh ketemu ternyata ternyata pasangan yang ternyata tidak seperti apa yang dia bayangkan makin tahun makin tahun bersama-sama makin banyak hal yang ditemukan dan makin banyak yang mengecewakan kebanyakan begitu tetapi ditemukan yang punya anak kebahagiaannya itu turunnya ngedrop langsung yang tidak punya anak itu kebahagiaannya turun secara bertahap gradually yang punya anak tiba-tiba drop karena harus begadang kebutuhan peruangan ekstra lebih banyak anaknya nangis atau mau diapain istrinya mesti menyusui sakit sakit semuanya badannya banyak sekali yang mesti penyesuaian dan terutama menjadi orang tua pada anak pertama jadi bisa dibayangkan kenapa anak pertama banyak yang bermasalah jadi pasangan tanpa anak mengalami penurunan kebahagiaan secara bertahap sedangkan pasangan dengan anak mengalami penurunan yang tiba-tiba bertepatan dengan kelahiran anak pertama nah ini hasil studinya kemudian anak tidak terbukti menciptakan peningkatan konflik ataupun penyebab perceraian jadi tidak pernah ada orang yang bercerai karena anaknya juga tidak pernah berkonflik karena anak tapi orang tua berkonflik itu bilang alasannya anak itu sebetulnya dia memang butuh berkonflik karena ada perbedaan cara menangani anak tapi bukan anaknya itu sendiri jadi sebetulnya penyebab sesungguhnya adalah fungsi relasi yang tidak berjalan tidak ada komunikasi yang terbuka dinamika kekuasaannya mandek yang punya power tetap pegang powernya kontrol terus dan konfliknya tidak ada resolusinya nanti saya bahas resolusi konflik itu di satu sesi sendiri jadi tunggu yang satu itu yang penting jangan jangan bolos pastikan hadir karena untuk bisa punya parenting yang sehat harus jago dalam membuat resolusi dari konflik-konflik yang ada di dalam rumah tangga konflik di rumah tangga yang dinamis yang dinamis kekuasaan yang terus bergulir konflik itu bisa sehari tiga kali seperti minum obat sekarang kita lihat dinamika masalah dalam rumah tangga dinamika masalah dalam rumah tangga biasanya dimulai dari yang kecil tidak pernah dimulai dari yang besar misalnya istri berpihak sama Ukraine yang satu suaminya berpihak pada Rusia lalu kerundingan PBB dipantau enggak biasanya suami janji mau pulang cepat nganterin belanja eh telpon bilang saya ketemu temen ngobrol dulu deh nah biasanya itu masalah kecil ya tapi kemudian cenderung cenderung diabaikan ada ngasih diomongin cemberutin aja sebentar tapi itu disimpan nah karena masalahnya kecil cenderung diabaikan dan biasanya karena suami istri dia selesaikan dengan hubungan seksual gitu ngambek seminggu lewat seminggu udah kangen hubungan seksual biasanya membuat pasangan melupakan masalah yang kecil-kecil tapi itu dia gak sadar menjadi tabungan ya jadi menyebabkan relasi yang bermasalah ini sekedar apa mengingatkan ya kaitannya terat sekali sama parenting kemudian fungsi relasi yang bermasalah nah ini saya kasih tau setelah setelah ada konflik yang tidak terselesaikan akan masalah tidak dibicarakan dan kembali terulang di kemudian hari karena ada pola yang terus berulang maka relasinya jadi punya masalah kalau kamu begitu saya begini deh cari jalan keluar sendiri nah ini adalah fungsi relasi yang bermasalah jadi keluarga itu fungsinya jadi bermasalah karena pertama hubungannya menjadi yang satu mendominasi biasanya dia tipe 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 kolerik atau tipe dominan temperamennya dia melakukan kontrol terang-terangan menyerang mengendalikan bahkan memaksa contohnya OTT OTT itu operasi tangkap tangan jadi dia suka sekali mergokin anaknya pasangannya kadang-kadang mempermalukan dengan kata-kata dia menyerang terus kadang-kadang melakukan disiplin di depan orang lain pulangin tuh barang teman kamu pulangin sekarang juga dia gak peduli perasaan anaknya anaknya ambil mainan temannya dimarahin di depan umum di depan teman-temannya OTT ini operasi tangkap tangan ini kebiasaan orang tua mendisiplin anak ketika masalah sedang berlangsung jadi mendisiplinnya ketika anak salah disitu langsung ditunjuk disitu langsung dimarahin nah itu fungsi relasi bermasalah namanya itu tipe orang tua yang seperti itu biasanya anaknya menjadi penakut tidak percaya diri diam-diam menyimpan kepahitan menghindar kalau yang punya temperamen sama biasanya meniru dan itu munculnya di masa remaja udah agak telat untuk mengoreksinya karena hubungannya sudah relasinya sudah dilonggarkan begitu jauh dideketin lagi juga susah bukan gak mungkin sih bisa tapi makan waktu dan lama berikutnya manipulasi ini biasanya dilakukan orang tipe intim atau tipe sanguin ngomongnya banyak suka memanipulasi dia juga kontrol tapi tidak kelihatan kamu kan pintar denger kata papa udah gak usah beli mainannya kasih adik kamu kan orangnya ngertian kakak dia dia menghalalkan bohongnya demi untuk kebaikan udah bohongin aja anaknya bilang udah habis es krimnya udah habis gak bisa beli lagi atau jangan bilang-bilang kita pergi jangan bilang-bilang papa ya tadi kita makan ini nanti papa marah ada satu klien saya pasien sih dia bilang sama anaknya jangan bilang-bilang sama papa nanti papa marah bilang harga bajunya gak sampai begini setengahnya aja harganya segini kita sepakat anaknya satu kali sadar bohong yang kedua kali halal jadinya biasa gak apa-apa yang ketiga kali udah jadi pola dan akhirnya bukan sama si papa aja dia bohong sama si mama yang ngajarin juga dia bohongin mamanya itu contoh jangan bilang-bilang atau memegang kesalahan jadi dia bilang tuh kamu gak mau denger ya ingat gak kemarin ulangan ulangan kamu nilainya kamu belum kasih tau papa loh nah itu dengan kata-kata seperti itu dia sedang memanipurkan memanipulasi anaknya untuk nurut dengan ngancem sebetulnya tapi dengan cara memanipulasi supaya anaknya nurut di rumah ada juga yang ada bad cop ada good cop yang ketiga fungsi relasi yang bermasalah itu pasif agresif ini biasanya tipe stabil atau tipe pragmatik orang yang mendiamkan bentuknya kontrol tapi gak gak mukul gak ngomel diem aja terus gitu ya ada atau tidak ada ada tapi tidak ada jadi dia ada tapi tidak tidak bunyi tidak ngomong tidak berceran tidak ngapa-ngapain dan orang lain dia lakukan tidak tidak diikut sertakan orang-orang yang yang sedang dia marahin gitu ya nah contohnya ini tidak dijawab tidak dianggap mengucilkan orang-orang yang dia marah yang ingin dia kontrol diperlakukan seperti itu kemudian fungsi relasi yang bermasalah berikutnya adalah intimidasi nah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tipe cermat menakuti dengan ancaman menggunakan data untuk tekanan membandingkan dengan orang lain dan dia punya data yang komplit lengkap kalau marah itu biasanya mengungkit masalah-masalah yang bunuh-bunuh dia masih ingat dan itu dipakai untuk menekan dan akhirnya anaknya biasanya tidak berdaya dan nurut oke sebentar ya mungkin saya butuh butuh minum dulu nah ini yang yang pokok adalah saya mau ajarkan ini kan fungsi yang bermasalah ini fungsi yang mau yang diinginkan maaf saya cari obat dari permian dulu untuk menegakkan penggorokan fungsi yang memperdayakan versus memberdayakan nah teman-teman komunitas orang tua saya beritahu bahwa menjadi orang tua itu akan sangat melelahkan bila anaknya ini tidak diberdayakan kita seperti orang tua itu seperti orang yang mendorong mobil tapi rentangannya ditarik dia gak mau dia gak ngerti dia melawan dia bertentangan dengan kita itu sangat melelahkan orang tua dan menghabiskan sumber daya orang tua kelelahan biaya tenaga pikiran hasilnya malah mengecewakan karena apa karena orang tua dengan cara-cara tertentu tidak memberdayakan anaknya sebaliknya malah memperdayakan anaknya dibohongi dilumpuhkan dianggap tidak mampu dari kecil dibohongin ayo kamu lakukan aja pokoknya papa mama yang paling tahu tapi kalau yang memberdayakan menjelaskan segala sesuatu secara bertahap sesuai dengan usianya ini contohnya yang memperdayakan jadi anaknya seperti di hipnotis ditipu komunikasinya bersifat manipulasi membuat anak-anak tidak percaya pada dirinya mana bisa kamu pergi sendiri nanti kamu diculik orang mana bisa kamu belajar ditinggal nanti kamu ngaco kamu gak fokus gak konsentrasi nanti mama yang tungguin makan ayo makan kamu gak bisa suap sendiri berantakan sini mama suapin biar cepat diketali sepatu sendiri kiri kanan aja gak tahu sepatunya malah mau pakai sendiri mau ikat sendiri sini mama pakai jadi lama mama mesti pergi ke kantor karena itu berpola dan berulang akhirnya anaknya bilang iya ya saya gak bisa pasang sepatu sendiri saya gak bisa makan sendiri oh ya saya gak bisa pergi sendiri akhirnya dia minta orang tuanya lakukan buat dia orang tuanya capek dia kepingin pergi sama teman-temannya suruh mamanya pergi nganterin saya punya klien ya anak remaja dia pengen pakai baju yang perutnya kelihatan anaknya perempuan ini orang klien saya ini mamanya dia pengen pakai baju model sekarang yang perutnya kelihatan terus mamanya gak kasih gak boleh gak sopan anaknya bilang kenapa gak sopan itu kan bajunya beli dan saya pakai ini di pantai gak apa-apa dong gak boleh sama mamanya mamanya gak mau konflik dan gak mau selesaikan masalah karena takut anaknya marah sama dia apa yang terjadi bajunya dicuri dia curi baju anaknya anaknya kehilangan baju lalu solusinya anaknya beli lagi sebenarnya mau sampai kapan dia bohongin anaknya dengan cara mencuri bajunya diambil bajunya disimpan anaknya beli lagi dia ambil lagi sampai akhirnya anaknya tahu karena di dalam satu keluarga gak ada ketahuan ketahuan nah itu namanya dia membuat anaknya tidak percaya diri membuat anaknya marah anaknya diperdayakan berikutnya dinamika kekuasaannya tidak seimbang jadi orang tua mendominasi mengkontrol anaknya mengatur segala sesuatunya tidak menanyakan pendapat anaknya pada usia tertentu anak sudah harus diajak untuk diberikan keseimbangan kekuasaan untuk bisa mengontrol dirinya bahkan misalnya anaknya ini minum pakai botol susu dia bisa udah bisa pegang sendiri latih untuk bisa dia pegang sendiri udah besar dia mau pakai sepatu sendiri biarin dia pakai sepatu sendiri jadi ibarat ibu pegang orang tua pegang pedali yang seribu tali pelan-pelan satu tali diserahkan ke anaknya supaya anaknya bisa mengendalikan dirinya mengatur dirinya sendiri dan mempercayakannya walaupun ada trial error kalau dengan bimbingan dan pengertian nanti akan jadi trial and success terus diulang begitu akhirnya anaknya menjadi punya kemampuan mengelola dirinya sama seperti orang tuanya mengelola dirinya dan itu yang menjadi tujuan kemudian konflik konflik karena ada perbedaan antara ekspektasi orang tua dengan keinginan anak tapi orang tua tidak mempercayai bahwa anak mau dan mampu menjadi orang yang baik jadi orang tua jadi orang tua punya ekspektasi tertentu dia tidak dia tidak percaya anaknya bisa dan mau menjadi seperti apa yang orang tuanya pikirkan saya sering kali ketemu orang tua yang maksa sampai ngajak saya membohongi anaknya ibu nanti kasih tau aja dia bakatnya disini saya bilang saya gak bisa bilang begitu saya harus menemukan dulu bakatnya disitu apa enggak ada satu anak bapaknya itu orang finance lalu dia pengen anak perempuannya yang paling besar itu juga masuk jurusan finance jadi dia bilang bilangin anak saya bahwa dia berbakat disitu saya bilang nanti kita tes dulu kita lihat hasilnya dia berbakat gak disitu ibu kasih aja tau dia pasti bisa setelah saya tes ternyata memang dia berbakat tapi anaknya saya tanya kamu berbakat di bidang hitung-hitungan kamu mau masuk ke jurusan ini terus dia bilang apa aja computer science bisa matematika murni juga bisa tapi paling bagus kamu di finance karena kamu kreatif terus selain hitung-hitungan kamu juga kreatif terus dia bilang ha finance no way dari pilihan-pilihan yang lain yang nomor yang justru yang itu yang no way saya bilang ini masalahnya bukan di finance ini masalah hubungan dia dengan bapaknya karena bapaknya menekan dia untuk kesitu padahal setiap hari bapaknya kalau pulang bilang gini sama istrinya kamu kira enak merusin duit orang kan pusing pakai gak bisa punya bukan tapi kita mesti ngurusin nah sekarang anaknya diarahkan kesana jadi gak mau dong anaknya jadi itu masalah yang tidak terselesaikan itu membuat anaknya terperdaya gak menyukai bukan karena masalah yang esensinya tapi karena masalah hubungan dengan orang tuanya yang tidak terselesaikan dengan baik nah bagaimana memberdayakan anak komunikasi harus bersifat terbuka membuat anak mampu mengenal dirinya apa adanya kasih tau kamu tuh bagusnya disini kamu gak bagus disitu kasih tau kamu tuh yang bagusnya sih kasih tau hal-hal yang baik dulu ya tapi jangan salah banyak orang tua yang bilang positive parenting itu jangan kasih tau anak yang gilek-gileknya harus kasih tau bahkan itu yang duluan supaya dia menghentikannya tapi waktu memberitahukannya dalam suasana yang baik jangan bilang oke kalau kamu maunya gitu terserah papa gak mau itu campur kamu urus diri kamu sendiri nah itu namanya pengembali apa penyeimbangan kekuasaannya itu berjalan dengan ancaman ya beda dengan oke kamu belajar sebuah ambil keputusan nanti kalau ada kesulitan ada kebingungan papa akan dampingin beda gitu ya jadi kalau penyerahan kekuasaan menyeimbangkan menyetarakan sampai dia sepakat untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri itu harus berjalan dengan tepat ya tidak dengan ansaman dengan relasi yang bermasalah tetapi relasi yang sehat yang memberdayakan sehingga anak yakin bahwa ketika dia diberikan kekuasaan untuk mengelola hidupnya mengelola dirinya keputusan-keputusan yang secara bertahap dipercayakan kepada dirinya itu memang benar-benar dia sudah mampu dan kalau setiap anak kalau anak itu sudah mempercaya dirinya mampu mengelola dirinya orang tua itu sangat terbantu bahkan ketika harus pergi dari rumah menempuh pendidikan di luar rumah dan di luar negeri orang tua sudah siap banget karena dia sudah tahu anaknya setiap hari dia sudah mendelegasikan tugas-tugas yang dia harus kelola yang si anak harus kelola itu sudah berhasil dan sukses setimbang satu klien saya itu anaknya tinggal di Singapura waktu SMA dia pindah ke Singapura nemenin anaknya tinggalin suaminya di Jakarta lalu sekolah anaknya lulus sampai SMA meneruskan sekolah pendokteran ke London kalau teman-teman tahu mamanya ikut ke London anaknya sekolah pendokteran mamanya masih pegangin bukunya terus tebakin ini apa artinya kayak anak SD ditebakin tahu gak ditebakin jadi dibacain anaknya suruh jawab menghafal memang sekolah kedokteran tahun pertama banyak menghafal harus mamanya kenapa karena mamanya gak yakin dia dari SMA dulu digituin jadi bikin PR ditemenin dari kapan itu SMA kok begitu iya dari SMP SMP ya begitu dia SMP mati satu sekolah sama anak saya dia belum pindah ke Singapur untuk SD apalagi di SD dia mulai ditongkrongin setiap hari bikin anaknya nulis mamanya pegang tip X begitu salah langsung di tip X sama mamanya waktu TK mamanya pegang penghapus anaknya nulis sama mamanya penghapus begitu salah dihapus sampai anaknya gak tahu yang salah yang mana karena udah keburu dihapus sama orang tuanya cara mengasuh seperti itu yang berulang-ulang berpola itu mengakibatkan anaknya tidak berdaya tanpa mamanya tanpa orang tuanya nah sekarang banyak anak kita bermasalah kan masalah-masalah di mentalnya itu dimulai dari kita juga sebetulnya kita juga dimulai juga dari orang tua kita juga dulu polanya seperti itu nah sekarang kita mau putuskan untuk memberdayakan anak dinamika kekuasaan berproses menuju keseimbangan jadi setiap kali kita melihat ada ketidakseimbangan kok saya melulu harus melayani anak saya artinya anaknya tidak punya power untuk melalui dirinya tidak punya kemampuan masih mendompreng orang tuanya tolong aturin tolong bilangin harus diingetin berarti ada sesuatu yang tidak seimbang ini harus dibagi dia dia pulang sekolah mamanya harus telepon supaya dia ketahuan pulang jam berapa dan mau dijemput jam berapa saya bilang apakah harus begitu terus-terus ya kalau enggak dia enggak telepon emang dia enggak punya telepon punya coba kasih tau dia kamu telepon saya jemput jadi saya enggak telepon kamu yang telepon terus mamanya bilang pasti dia enggak telepon dia pasti main temen-temennya nah ini ada ada dinamika kekuasaan yang tidak seimbang nih coba dikasih kepercayaan ya percaya bahwa dia juga mau jadi baik kasih tau nah itu yang perlu dengan reward punishment disiplin yang konsisten dan sebagainya teknik-teknik itu sebetulnya bertujuan ke situ jadi orang tua ajak anaknya untuk punya kesetaraan dengan dia kamu harus pulangkan sebaiknya kamu tepat waktu karena kamu banyak tugas-tugas yang lainnya nah itu diberitahu ketika hubungan sedang baik situasinya lagi oke diberi pengertian dan mengajak anak untuk menjadi tepakat dalam menyelesaikan masalah tersebut yang kemudian kemudian apalagi yang perlu dilakukan untuk memberdayakan anak adalah berkonflik konflik itu dimaknai sebagai tanda dimulainya tahap baru yang membutuhkan penyesuaian jadi kalau ada anak sama orang tua konflik jangan kesel duluan tapi pikirkan kenapa dia begitu saya punya klien satu anaknya suka teriakin mamanya dia memang baru umur 14 anak laki baru ABG ABG hormonnya sedang menyala-nyala begitu dia suka teriak sama mamanya pagi gitu mamanya diteriakin gitu juga ikut teriak juga ikut teriak jadi mereka saling teriak tiap pagi bapaknya yang tekanan darinya naik gitu kemudian mamanya menghukum dia ambil gadgetnya kurangi uang jajannya lalu dia gak diajak ngomong mamanya ngomong lewat adiknya itu semua adalah pola komunikasi yang sangat bermasalah dan anaknya menjadi tidak berdaya untuk tidak begitu jadi makin jengkel sama mamanya dan dia makin kurang ajar karena dia diperlakukan seperti itu dan mamanya menganggap itu satu hal yang wajar dia harus terima karena dia kurang ajar tapi anaknya bilang mama saya gak benar jadi memperlakukan saya gak benar jadi saya biarin aja saya kurang ajar aja dan itu pola saling itu makin kuat ketersalingan itu makin terus berlangsung kamu gak tahu kenapa dia teriak sama kamu saya tanya mamanya mamanya bilang enggak karena kamu teriak tapi dia duluan terus saya panggil pasangannya saya tanya siapa yang duluan teriak di rumah mamanya katanya mamanya gak ngaku dia enggak saya gak teriak iya dia gak teriak sih tapi melotot gitu apa tempat makanan yang buat dibawa gitu gebrak di meja katanya memang gak pakai suara tapi suara-suara yang itu juga cukup seperti teriakan suami menakutkan pagi-pagi kalau istri saya ada yang bikin dia gak seneng jadi anak itu teriak karena dia juga diteriakin secara non-perbal gitu terjadilah dinamika kekuasaan yang direbut anaknya ambil alih juga jadi saya bilang coba kita selesaikan dulu disini kalau dia udah bisa sendiri ributnya kenapa karena anaknya mau bawa makanan yang lain yang mamanya suruh yang lain yang itu katanya gak sehat mau makannya terus jelasin dong jelasin dia mau juga dia gak mau dengerin bagaimana caranya supaya didenger kalau sama bapaknya dia mau denger dia memang suka sama bapaknya suka disuap dia katanya memang cuma kamu suap dia juga suap dengan cara lain mungkin kamu pangku-pangku dia usap-usap dia gitu ya deh coba kan ada bahasa cinta ya love language coba pelajari lu bahasa cintanya apa dan seterusnya akhirnya ketika berkonflik mamanya langsung punya pola baru nanya kenapa kenapa kok marah dan mamanya bilang saya sekarang udah berubah bu udah mendingan jauh bu yaudah saya ikut senang jadi fungsi fungsi yang baik yang lehat itu bisa memberdayakan anak sehingga orang tua tidak perlu bertentangan tidak bisa tidak usah terus-terusan karena mendapat kerjasama yang yang baik dari anaknya kemudian nah ini adalah aplikasikan sistemnya sistem utuh itu keutuhan di dalam struktur tidak dipisah-pisah saling mempengaruhi di dalam keluarga aksi di satu pihak berdampak pada pihak lain struktur bisa pecah kalau ada perceraian ada tekanan bisa kalau ada tekanan strukturnya bisa longgar bisa pecah gitu ya kayak misalnya ayah harus jadi kepala bisa jadi ganti yang jadi kepala itu ibunya atau malah anaknya gitu struktur bisa pecah tapi sistemnya akan terus berlangsung terus ini tadi saya udah jelaskan kita terus aja nah ini saya udah nanya nah ini saya terserang saya nanya ke AI apa sih masalah parenting yang paling umum terjadi dan AI-nya menjawab ada enam yang pertama minimnya pengetahuan parenting yang kedua orang tua suka membohongi anaknya berbohong yang ketiga pengasuhan dengan emosi jadi mengasuhnya dengan emosi bukan dengan malar jadi akhirnya disiplinnya tidak konsisten yang keempat kekerasan dalam rumah tangga baik verbal maupun fisik kemudian jadwal quality time yang tidak terencana yang keenam itu pembiaran penggunaan teknologi yang berlebihan jadi masalah-masalah ini menurut WHO yang disurvey di Indonesia ini teridentifikasi bahwa masalah parenting masalah parenting yang disusun menurut derajat paling banyaknya nah minimnya pengetahuan parenting itu kita semua sudah sadari ya kemarin juga sudah dibahas sama kedua narasumber bahwa kurangnya tidak ada pendidikan oleh pendidikan menjadi orang tua sekarang kita lihat sini minimnya pengetahuan parenting apa sih tanda-tandanya tanda-tandanya orang tua yang tidak punya pengetahuan parenting itu biasanya umumnya berpedoman pada parenting orang tuanya dulu jadi miru ayah ibunya dulu saya kalau begini digampar nih bu si mama bilang kalau saya teriak-teriakin mama saya saya bisa digamparin sekarang dia udah mendingan jadi pendomannya parenting orang tuanya dulu terus dianya jadi salah menanggapi problem anak tidak menjelaskan kenapa tetapi menghukum kesalahan anak jadi cenderung menghukum kalau ada kesalahan dihukum tapi tidak ditanya kenapa anaknya melakukan hal itu pelanggaran aturan atau ketidakdisiplinan dianggap sebuah kejahatan bukan sebuah penyakit jadi kalau kita tahu anak kita sakit kita pasti cari tahu tebaknya dan kasih dia obat tapi kalau kita pandang anak ini jahat kita akan menghukumnya nah banyak orang tua yang melihat kalau anak problem itu sebagai satu kejahatan anak terhadap orang tuanya sebaliknya harusnya berpikir bahwa anak saya ini sedang menderita satu penyakit sehingga dia mengalami mempunyai perilaku problem salah berpikir tentang orang tua salah berpikir tentang situasi sehingga dia memberontak seperti itu seharusnya ya yang berikutnya dengan minimnya pengetahuan parenting biasanya orang tua merusak relasi dengan konflik yang tidak tersaing jadi setelah berkonflik tidak diselesaikan diambangkan saja nah itu jadi tidak pinter-pinter besok ada konflik tidak tahu lagi bagaimana caranya besok ada lagi tidak tahu lagi bagaimana caranya akhirnya konfliknya banyak relasinya makin dilonggarkan akhirnya hubungan orang tua sama anak makin rusak nah itu masalah-masalah yang ada sekarang mengunci diri di kamar anaknya malas ngomong sama orang tuanya itu dimulai dari sini jadi kalau dibilang gimana Bu cara beresinnya cara beresinnya satu-satu diambilin lagi lapisan-lapisan itu seperti orang mendirikan tembok yang harus dirobohkan satu-satu batu batanya sampai ketemu lagi anaknya ada di dalam sana berbohong membohongi biasanya orang tua mencari solusi sementara tujuannya cari aman supaya anaknya tidak marah sama dia takut juga anaknya berkonflik sama dia takut tidak disukai anak dan tidak percaya diri untuk mengatakan yang sebenarnya jadi orang tua tidak yakin bahwa kalau mengatakan yang sebenarnya itu jauh lebih baik karena yang benar itu kadang-kadang menimbulkan rasa tidak suka dan kemungkinan besar akan berkonflik karena si anak dalam keadaan yang tidak benar si orang tua mau membenarkan maka itu terjadi perbedaan perbedaan pasti mendatangkan konflik dan kalau kalau sudah konflik tidak berlatih untuk menyelesaikan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya orang tua dengan kepribadian tertentu takut menghadapi konflik menghindar kemudian yang ketiga pengasuhan dengan emosi biasanya disiplinnya tidak konsisten hari ini boleh besok gak boleh hari ini marah betar besaran besok ketawa-ketawa dengan masalah yang sama sama adik boleh sama saya gak boleh ini pengasuhan dengan emosi emosi itu cenderung berubah-berubah jadi orang tua kenalin kalau saya kadang-kadang berpikir aduh kesian ya usah deh gak apa-apa deh gak apa-apa tapi besokannya aduh seketal banget gak boleh nah itu tandanya anda sedang mengasuh dengan emosi cenderung tidak konsisten berubah-berubah kemudian pengasuhan dengan emosi juga menyebabkan pembagian peran dengan pasangan berdasarkan kekuasaan tidak seimbang jadi ada ada kecenderungan pasangan menjadikan dirinya kelihatan baik sama anaknya dan membiarkan pasangannya itu entah istrinya atau suaminya menjadi orang jahatnya ya jadi anak itu taunya bahkan ada yang berperan seperti itu ya kamu jadi orang jahatnya jadi marahin lo bikin PR marahin bawa gadget ke kamar marahin ntar makanya bilang bukan mama marah itu pengasuhan dengan emosi semua cenderung ingin mendapatkan perkenanan anaknya terus menggunakan kapal kataan-pakataan yang berubah-berubah tidak dapat mempertanggungjawabkannya jadi kalau hari ini ngomong boleh besok nggak boleh anaknya tadi kemarin mama bilang boleh mana nggak itu jadi bohong itu pengasuhan yang bermasalah terus yang keempat pengasuhan dengan emosi itu juga mengarah pada keterasan dalam rumah tangga ini biasanya pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri orang tua dan anak biasanya orang tua yang melakukan keterasan itu mengambil alih semua power di dalam hidup anaknya adanya pemaksaan kehendak dan ambil alih kontrol kemudian konflik digunakan untuk mendapatkan kekuasaan yang dibesar jadi setelah ada konflik beda pendapat orang tuanya paksa anaknya mengambil pendapat orang tuanya nah itu namanya kekerasan dalam rumah tangga nah akibatnya memang ada sih anak yang biasa dibohongin dikerasin anaknya jadi naif selain naif dia jadi pencemas nah teman-teman komunitas pembelajar harus tahu bahwa kecemasan itu adalah akar dari semua masalah-masalah emosi sampai kepada depresi jadi abis kecemasan akan terjadi phobia panic attack generalize anxiety disorder gangguan ansietas umum terus merambat semua sampai ujungnya ke depresi itu adalah masalah-masalah emosi yang dimulai dengan ketemasan dan itu mudah sekali terjadi saat-saat ini kemudian ini juga jadwal quality time yang tidak terentana ini AI ini memunculkan ini masalah ini karena kesibukan orang tua yang sekarang sudah tidak bisa tidak bisa dibantah orang tua yang sibuk orang tua yang sibuk sudah gitu ada juga yang single parent single parent sudah makin banyak berperan sendirian pasangan tidak itu sambil peran jadi perhatian orang tua yang sedikit itu mesti dibagi lagi sama saudara-saudaranya akhirnya quality time tidak ada tidak terencana menyebabkan anak itu tidak punya kualitas hubungan yang berkualitas dengan orang tuanya tidak ada keintiman tidak ada keterbukaan akhirnya anak-anak itu sudah terbiasa dengan jarak tertentu sama orang tua mereka mencari pengganti tokoh-tokohnya biasanya dimulai dari gadget dulu terus kemudian dengan teman-teman bahkan ada anak yang tidak bisa berteman berteman dengan gadget saya punya satu pasien yang mengunci diri di kamar lalu membuat pertemanan menggadget sampai akhirnya dia mau berfoto bugil untuk dikirim ke temannya dan temannya jualin untuk dapat tuit kemudian kurang menyadari pentingnya membangun relasi khusus nah ini dia keintiman dalam sebuah keluarga yang kenal masalah yang paling umum terjadi adalah pembiaran penggunaan teknologi yang berlebihan contohnya orang tua bukan contoh maksudnya pembiaran ini kenapa terjadi karena orang tua juga mendapatkan keuntungan menjadikan anak memberikan teknologi gadget itu menjadi pasif fire buat anaknya dan dia juga ikut melakukannya saya juga punya koin kayak gitu pulang kantor anaknya supaya gak bikin ribut dibagiin salah satu tablet anaknya ada dua masih tablet dia sendiri main sama suaminya main game terus yang berikutnya dibiarkan karena frustrasi melarang juga tidak dipatuhin ya udahlah tercerah kamu tidak mau lagi membicarakan dengan anak dan ada ketidaksepakatan dalam pengasuhan dengan pasangan jadi pasangan dia bilang biarin deh daripada ribut yang satu bilang gak boleh yang satu bilang boleh nah ini terjadilah pembiaran nah ini adalah membuat anak-anak menjadi tidak berdaya tanpa orang tua dan orang tua harus terus menerus melayani anaknya menjagain memberikan larangan-larangan dan menjadi polisi dan maling atau tikus dan kucing nah parenting yang memberdayakan bagaimana caranya pertama belajar belajar dan belajar karena tidak ada satu hari pun yang sama untuk mengasuh setiap hari membutuhkan kreativitas bagaimana caranya supaya saya bisa memberdayakan anak saya melihat masalah sebagai teachable moment dimana ada masalah ini kita justru bisa ngajarin dia tentang masalah ini itu perlu dipelajari sehingga pola yang ada menjadi pola yang kreatif memberdayakan anak kalau kamu bisa kamu aja dia yang menurut apa yang mama bisa bantu atau apa yang papa bisa bantu untuk membuat kamu bisa melakukannya kemudian komunikasikan keterbukaan pada pasangan maupun pada anak dalam sebuah warga jadi selama dia ada di dalam struktur kita harus terbuka dan kasih tahu apa adanya apa yang kita butuhkan apa yang kita inginkan apa yang menjadi tujuan apa yang menjadi kesawahan itu semua dibuka tentu dalam batas-batas usia dan pemahaman yang bisa dipahami anak kemudian segera lakukan pembagian kekuasaan sehingga seimbang setara sepadan dan bisa sepakat jadi kalau orang tua tadinya musik-musik ma pakai baju yang mana ma mau pakai yang ini sekarang coba kamu pakai baju sendiri kamu pilih sendiri dia mau pergi diajak ke rumah mau ke pesta terus dia mau pakai baju batman yang sudah sering dipakai karena dia suka dengan batman itu ngamak-ngamaknya gak boleh harus pakai yang ini katanya boleh pilih sendiri ya pakai ya nanti sekarang kita pakai yang ini dulu karena kita mau ke pesta banyak orang pakai baju pesta dan ini bukan baju pesta ini baju main boleh gak kita pakai baju pesta dulu nanti pulangnya pakai baju main nah itu namanya mengakui kekuasaan anak untuk boleh memilih pakaian apa yang dia ingin pakai tapi dia diajarkan juga bagaimana menyesuaikan diri kalau dia gak mau gimana konsekuen konsisten ya sudah terima terima tapi tetap kasih dia tahu berulang-ulang sampai anak itu mengerti apa yang dimaksud oleh orang tuanya jangan jemuh-jemuh disini ada anda punya waktu 18 tahun untuk membagi kekuasaan secara bertahap ya bayangkan anda punya beban satu ton dan anda punya satu sendok makan yang alat untuk berbagi ya ini bebannya bagi satu sendok makan setiap kali butuh waktu lama ya apa-apa 18 tahun cukup setelah itu mereka punya kekuasaan sendiri mereka punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik kalau enggak anda tidak tidak ajarkan secara bertahap dan terus menerus sampai usia itu toh mereka juga harus ambil keputusan sendiri dan mereka harus hidup mandiri tetapi dengan tidak dengan keterampilan yang anda latihkan yang di saat mereka butuhkan kemudian yang ketiga lakukan resolusi konflik hindari relasi yang bermasalah tadi yang melakukan intimidasi dominasi pasif agresif hindari itu udah ngomongnya terbuka aja apa adanya kemudian lakukan fungsi yang memberdayakan melakukan komunikasi terbuka memberikan pemahaman membagi kekuasaan dan seterusnya ini yang paling penting dari parenting sehingga kita tidak kelelahan memaksakan kehendak pada anak tetapi berbagi berbagi visi berbagi tujuan menyetarakan diri walaupun dia masih umur tiga tahun kita mau mendengarkan anak kita itu berarti dia disetarakan dengan orang tuanya oke anda baru saja memperjari sesuatu yang istimewa dan penting terima kasih telah memberi perhatian silahkan teman-teman disini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab boleh dibacain win pertanyaannya dari ibu mana dari bapak mana baik ya baik untuk pertanyaan pertama ini dari ibu lirik ya ibu lirik itu ada pertanyaan di kolom chat anak pertama kami perempuan dua tahun nah sekarang istri sedang hamil enam minggu oh ini bapak berarti ya sekarang istri sedang hamil enam minggu bagaimana sikap orang tua saat anak kedua lahir sampai besar nanti agar anak pertama kami tidak bermasalah di kemudian hari akibat kelahiran adiknya oh ini mungkin concern karena anaknya dinilai mungkin ada potensi risiko belum siap gitu ya masih dua tahun adiknya udah mau apa istri sudah hamil udah hamil adiknya yang paling penting adalah komunikasi jadi komunikasikan bahwa dia akan mendapatkan seorang adik dalam setiap persiapan libatkan sehingga dia memahami bahwa ada seseorang yang akan datang ke rumahnya yang akan menempati ruang 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 pribadi dia mungkin dia akan tidur sekamar dengan adiknya dan itu lakukan semua dengan cara menyenangkan tersenyum komunikasikan semua gesternya bahwa itu ada kesukaan kesenangan hindari sebahkan di dalam hatimu bahwa akan terjadi masalah enggak kalau dia diberikan adik oleh Tuhan seusia ini pasti dia juga bisa siap jadi mulailah dari hati orang tuanya bahwa ini satu kebahagiaan bukan satu kesusahan dan komunikasikan itu terus dan belajar mendengarkan mendengarkan apa yang menjadi mendengarkan apa yang namanya dengan kepekaan menangkap isi hati anakmu itu dan ajarkan dia untuk bahwa adik itu satu hal yang baik yang menyenangkan yang diinginkan komunikasikan itu semua sehingga anak itu akan menangkap bahwa dia itu adalah seorang yang beruntung berbahagia akan punya seorang adik saya gak melihat potensi masalah apa ya karena tidak ada tidak ada ini ya tidak ada tanda-tanda ya apa ya yang tanda-tanda dia akan bermasalah mungkin lebih ke arah bagaimana mempersiapkan sebagai orang tu bersikap terhadap anak pertamanya selain perkataan dan raut wajah sikap hati orang tua juga perlu ya karena dari hati itu akan muncul perkataan-perkataan sikap kita bagaimana memperlakukan anak kita dengan kekhawatiran atau kecemasan bahwa anak kita jadi bermasalah setimbang kita merasa bahagia dan anak kita menjadi tidak kesepian punya adik dan adiknya itu akan meramaikan meramaikan melengkapi menyenangkan dan membuat sang kakak itu mendapatkan orang yang menjadi objekasi sayangnya dia jadi apa yang kita percaya percayai di dalam hati di dalam pikiran akan terkomunikasikan selama kita mengasuh mungkin jawabannya nanti apakah bisa dibuka untuk mic micnya bisa dibuka masing-masing kalau ada yang ke dalam nanti boleh diinfokan ya Bapak Ibu boleh bertanya langsung ya boleh ini saya coba yang sudah tulis kita jawab dulu baik baik itu untuk dari Pak Lilik ya tadi berarti untuk bagaimana bersikap kalau ada pertanyaan dari Dernita Manurung ini ada tiga pertanyaan mungkin saya baca salah satu Ibu ya yang pertama itu apakah anak usia lima tahun tidak bisa menyimpan sendiri mainannya apakah itu justru salah asuhnya kita pengasuhan tidak ada yang tawar cuma yang ada ada tidak belum dipahami oleh anaknya ya anak bisa menyimpan mainannya sendiri di usia lima tahun tentunya dikasih kita mengajar anak usia lima tahun itu pertama kita mengajarkan tidak hanya dengan kata-kata karena keterbatasannya dia memahami perkataan orang tuanya yang paling baik adalah memberi teladan contoh dengan wajah tersenyum tanpa marah-marah ambil tempat penyimpanan mainan berikan pada dia satu lalu ibu sendiri satu masukin sama-sama lalu kita tersenyum dan bertepuk tangan dan katakan dia pintar nah itu ekspresinya yang dikomunikasikan kepada anak itu sesuatu yang menyenangkan kegiatan itu menyenangkan nah lama-lama bisa suruh dia sendiri semua setelah itu berikan dia hadiah sebuah kecupan di putihnya digendong diberikan pujian sampai anak itu sendiri akhirnya merasa senang melakukan aktivitas menyimpan mainannya sendiri tapi kita juga harus peka kadang-kadang ada emosi tertentu mungkin dia lelah mungkin dia kecewa mainannya gak sesuai hari itu main tidak sesuai dengan apa yang dia mau mungkin juga moodnya lagi gak enak hari itu jangan dipaksakan harus juga jadi orang tua harus kreatifkan saya bilang tidak ada harib yang sama untuk mengatur selalu ada yang baru dan itu yang harus orang tua peka terhadap anaknya jadi sebetulnya anak usia 5 tahun bisa menyimpan mainannya sendiri dan kalau dia gak mau jangan ragu-ragu ajarkan terus dalam suasana hati yang positif yang menyenangkan jadi kegiatan itu menyenangkan walaupun dia tidak mau melakukannya dia dudukan di tempat di tempat ibu sedang membereskan mainan ibu beresin mainannya sambil tersenyum sambil bernyanyi bahkan sambil bermain di depan dia dan dia melihat aktivitas itu terkomunikasikan ternyata menyenangkan mungkin itu jawabannya ini masih sambung pertanyaan tadi kedua itu bagaimana mendisiplinkan anak kita usia 5 tahun mungkin sudah sedikit terjawab dari tadi disiplin itu kata kuncinya adalah konsisten jelas dan konsisten jadi apa yang diinginkan dan lakukan itu terus berulang kita punya sistem pengulangan itu pola dan lakukan itu polanya pertama dilakukan oleh orang tua dimulai oleh orang tua kemudian dikuasai oleh anak jadi lakukan dulu bagian kita melakukannya dengan senang terkomunikasikan bahwa kegiatan itu menyenangkan baru kemudian anak itu akan terpengaruh untuk bisa menyenangi apa yang harus dilakukan sebagai tugas jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan pengulangan di dalam keluarga ada pengulangan daripada mengulangi marah-marah ngomelin dia karena gak mau beresin mainan lebih baik ulangi model yang positif lakukan terus-menerus dengan cara yang menyenangkan dia pasti terpengaruh dia pasti mau lakukan apalagi setelah itu dia dapat reward-nya jadi mendisiprinkan itu perlu juga dengan pembawaannya cara yang menyenangkan ada reward-nya ada reward-nya pikirkan bahwa siapa yang mau meniru kita kalau kita sendiri gak tenang ngelakuinnya sambil karena kita melakukannya menderita orang yang melihat mana mau ikutan dan kebanyakan orang tua marah-marah kesel akhirnya anaknya jadi gak mau ini kata di dua pertanyaan pertanyaan ketiga dari dari Tamanuru yaitu bagaimana kepola asuh yang benar untuk anak usia lima tahun soalnya kalau disuruh pasti sangat susah misalnya disuruh ambil sepatu usia lima tahun itu sebelumnya ada masa badainya usia tiga tahun apakah ibu sudah mulus melewatinnya jadi ada hubungan baik dengan anak biasanya kalau anak sering berkonflik sama ibunya dan kurang ada tidak ada penyelesaian yang benar-benar baik karena lebih sering terulang konfliknya biasanya anak itu akan melonggarkan relasi manifestasi relasi yang dilonggarkan anak menjauh dari orang tua hatinya bukan badannya itu membantah yaitu bangun hubungan lagi yang baik relasi yang baik dengan anak mulai belajar mendengarkan mendengarkan kebutuhannya nah baru kemudian nanti ada kepatuhan hubungan baik itu berkorelasi positif dengan kepatuhan jadi kalau hubungannya buruk biasanya korelasinya negatif jadi kalau orang tua sering marahin dia nuduh-nuduh nyalah-nyalahin biasanya dia jadi membantah tidak patuh coba ibu bangun lagi hubungan perbaiki hubungannya supaya bisa ada kepatuhan dari anaknya jadi pola aslinya lebih membangun relasi hubungan baik dulu ibu ya memang mungkin kalau boleh sedikit menambahkan juga dari pengalaman praktik gitu ya memang salah satu indikasi dimana mungkin bapak ibu bisa mengetahui apakah relasi sudah baik pendekatan yang digunakan biasanya oleh orang tua itu sebagai orang tua bapak atau ibu itu lebih kolaboratif jadi seperti berdua gitu ya dalam satu tim melakukan sesuatu dibandingkan memberikan arahan sepihak gitu ibu ya jadi bukan direktif tapi kolaboratif nah mungkin begitu ya ibu denita manurum oh tadi ibu denita sempat mention juga di kolom chat terima kasih ibu maaf sinyal kurang bagus makanya off camera baik semoga terjawab ibu denita nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan ditaruh di chat lagi ibu boleh langsung juga gak apa-apa oh iya boleh juga di open mic juga masih ada pertanyaan lagi di kolom chat ada Ernawati Sitanggang quality time yang bagaimana yang dibutuhkan agar parenting bisa lebih bahagia sesuai dengan judulnya ibu happy parenting quality time seperti bagaimana ya pertama kita ngebit ya bu Erna kenali dulu anaknya sukanya apa bahasa cintanya apa dan anak tuh maunya gak heboh-heboh dia gak minta tesla dia gak minta herme dia paling kita didengerin diajak main mainan kesukaannya dikeluarin semua koleksinya dijajar-jajarin ibunya tertarik baik banget dengan ininya apa siapa namanya ini terus inget namanya semua mainnya sama-sama seru gak sambil pegang gadget itu udah quality time yang bisa menjadi tergantung ini anaknya umur berapa kalau diinformasinya sih gak dicantumkan oh umur 5 juga dicat umur 5 mainannya dikeluarin mamanya gak worry untuk kapan gimana beresin yang tersusah semua mainan mau dikeluarin mau dijajar-jajarin terus mau main sekolah-sekolahan anak mamanya sudah jadi murid dengan antusia main jadi murid berperan jadi murid membuat dia ketawa apa dengan humor kita ajak dia main itu udah quality time banget itu saya rasa happy-nya bukan anaknya aja orang tuanya juga ya bisa mengulang masa kecil yang dulu kurang bahagia mungkin jadi berdua itu aja ininya rahasianya kenali kebutuhannya apa kesukaannya apa dan kenali bahasa cintanya apa saya bilang mama temenin aku ya temenin misalnya pemberian misalnya bahasa cintanya suka dilayani dipijetin kakinya sambil ngobrol itu juga satu quality time yang membahagiakan buat anak yang anak-anak malam pacar time tuh hati-hati anak itu sederhana kemauannya cukup terjawab Bu Herman mungkin bagaimana oh iya Bu nah kemudian ada juga tadi dari Julius Yudianto selamat malam anak usia satu setengah tahun kalau makan tuh susah tapi akan mudah disuapin kalau sambil putar video lagu anak anak video lagu anak-anak benarkah cara tersebut setiap makan diputarkan video kalau tidak baik akan berdampak apa terima kasih jadi kalau makan tuh diputerin video baru mudah makannya ya dampaknya ya itu terpola nanti kalau gak ada video gak bisa makan jadi sebaiknya anak itu diberi makan fokus pada makanannya jadi kasih makan ketika dia lapar kasih porsi yang secukupnya ulangi lebih sering itu gak apa-apa gak usah porsi besar bisa makan lima atau enam kali gak apa-apa yang penting isinya tercukupi gak perlu porsi besar kalau porsi besar menjadi lama sehingga anak keberubusan dan cari hiburan itu lalu diberi diberi lauk gadget diberi lauk video itu satu hal yang merugikan untuk jangka panjangnya anak itu akan ketagihan jadi terpola buat dia harus makan dengan video tanpa video gak bisa makan dan bayangkan kalau itu makan di luar nanti banyak orang tua yang ambil jalan pintas bawa keluar jalan-jalan di taman anaknya makan itu karena dibujuk-bujuk itu itu satu hal yang menurut saya menyulitkan akhirnya pola itu sebaiknya kasih makan ketika dia lapar lalu kasih porsi yang kecil sehingga dia cepat habiskan setelah itu dia bisa main lagi nanti kira-kira dua tiga jam lagi kalau orang tua makannya pagi siang sore dia bisa pagi setengah sebelum antara pagi dan siang bisa makan satu kali lagi antara siang ke malam makan satu kali lagi bisa lima kali makan gak apa-apa ketimbang dia makan banyak-banyak terus makannya jumlah makanannya banyak sehingga dia harus menghabiskan dalam jangka waktu yang panjang lalu jadi bosan lalu butuh dihibur macam-macamnya ya saran saya begitu jadi makanan dalam porsi kecil cepat habis gak perlu dia menunggu terlalu lama menghabiskan makanannya dan ajarkan dia untuk berkonsentrasi dengan makanan ajarkan dia juga menyuap sendiri ya sedari kecil anak-anak dalam usia tertentu ada kecenderungan ingin melakukannya sendiri dan banyak orang tua yang takut memberikannya kenapa karena takut makanan lebih banyak di lantai ketimbang ada di dalam perut anak itu gak apa-apa maksudnya lama-lama dalam beberapa waktu dia langsung dia akan bertambah mahir menyendok makanan kalau lu lihat banyak jatuh kasih lagi tambahin porsinya supaya dia bisa kenyang dalam periode latihan kasihlah makanan-makanan yang tidak terlalu mahal sehingga boleh jatuh itu latihan kasih makanan-makanan misalnya semangka kasih makan dicucuk dimakan jatuhan ya taruh ketakoran di bawahnya supaya dia jatuh ke bawah juga gak apa-apa yang penting dia latihan bisa makan sendiri kalau dia makan sendiri pasti dia fokus dengan makanannya anak yang makan disuapin dia gak tahu gunakan anak dia tidak tahu bagaimana untuk apa tangannya jadi kemudian dia main ini main itu kayak mainan ini itu karena tangannya gak kepake dia pake tangan ibunya untuk suapin dia jadi ajarkan dia menyuap segera mungkin setelah dia bisa pemegang alat makan jadi memang aktivitasnya diarahkan si anak lebih cepat bisa makan sendiri supaya fokusnya bisa dialokasikan kepada kegiatan makan itu dan meningkatkan keterampilan makan secara mandiri supaya tidak harus harus ada suplemen video lagu anak-anak untuk makan ya itu namanya proses memberdayakan pengasuhan yang memberdayakan jadi anaknya diajarin bisa semua bisa nanti mau dipuji kan gampang kasih tahu sama keluarganya oh anak anak si Ani ini udah bisa makan sendiri loh umur satu tahun setengah bisa makan sendiri dia akan menuai puja-puji mungkin menjadi sebuah prestasi juga ya anak-anak sekarang kan cepat belajar sebetulnya ya baik nah mungkin Pak Julius Yudianto ya apakah sudah terjawab nih Pak atau nanti ada yang mau ditanyakan secara langsung juga boleh kan yang diketik itu susah tapi mungkin susahnya seperti apa enggak makan atau seperti apa akan belum bisa digambarkan gitu ya secara verbal nah mungkin sambil menunggu ada pertanyaan lagi dari Dernita Manuru apakah usia 5 tahun anak sudah bisa mengetahui bahasa cintanya jadi kita sudah mengetahui bahasa cinta anak dan bagaimana sih cara mengetahuinya ibu Dernita membaca dulu bukunya bahasa cinta itu apa aja kemudian observasi anaknya dilihat gitu dalam hal apa dia paling senang dan setelah mengalami kesenangan itu dia jadi nurut ya ada anak yang suka dibelai-belai dipangku-pangku ada yang anaknya enggak suka digituin ya ya sukanya dikasih makanan nanti kalau dikasih makanan dia nurut ngikutin mamanya dikasih tahu apa-apa mau gitu ada yang ditemenin diajak main gitu itu bahasa cintanya jadi pahami dulu bahasa cinta itu apa kemudian observasi anaknya lihat tanda-tandanya ketika yang pasti anak yang terpenuhi bahasa cintanya itu akan lebih patuh lebih dekat lebih intim dengan orang tua yang mengerti bahasa cintanya dan dia merasa dicintai dia percaya sama orang tuanya disuruh apa murut gitu mudah sekali mengenalinya apalagi anak umur 5 tahun belum bisa pura-pura oke satu pertanyaan lagi setelah itu waktu kita habis ya ini kalau di kolom chat sepertinya sudah semua terjawab tadi Pak Yulis juga chat terima kasih menurut saya sudah terjawab dengan baik mungkin kalau ada yang mau ditanyakan saya langsung dengan open mic-nya mungkin saya lihat ini Ibu Fani ya seperti itu sudah open mic atau mungkin ada Bapak atau Ibu yang mau menanyakan secara langsung Halo Bu ya boleh bertanya langsung boleh Bu mau nanya ini kalau anak itu kalau rantem itu suka teriak Halo Halo berarti tadi Pak Timotius ya terlempar Halo sudah sudah masuk lagi jadi kelihatannya terlempar Pak Timotius silahkan dilanjutkan Pak tadi ada kalau anak terlibat perkelahian ya berantem anaknya kan 3 usianya 10 8 dan 3 nah itu kalau berantem itu yang nomor 2 sama nomor 3 itu sukanya teriak-teriak gitu itu usia segitu yang nomor 2 kan sudah termasuknya lebih besar itu wajar atau enggak Bu terus kalau kita dalam parenting itu kita memang ada banyak salah misalkan ya tadi seperti Ibu katakan suka menyalahkan suka istilahnya ngejas lah anak ini salah gitu menyudutkan nah itu prosesnya untuk kita sendiri berubah untuk diterima anak untuk mengerti bahwa kita itu sebenarnya itu sayang bukan menyudutkan atau menyalahkan itu biasanya prosesnya lama Ibu atau bagaimana ya untuk menangkan kembali rasa percaya anak pada orang tua butuh waktu tapi kabar baiknya bahwa anak itu pemaaf jadi kalau orang tua minta maaf dan terus membuktikan secara konsisten ada perubahan perilaku dan perubahan perlakuan kepada dia anak itu akan mampu memberi kesempatan kembali pada orang tuanya untuk dipercaya jadi kalau Bapak sudah benar-benar berniat untuk berubah baru Bapak lakukan permintaan maaf itu kalau Bapak bilang enggak ya saya ini bisa berubah apa enggak Bapak belajar dulu berubah setelah Bapak bisa menguasai diri bisa melakukan perubahan yang Bapak sendiri tahu bahwa saya sudah bisa mengontrol diri saya terus saya juga bisa menyeimbangkan kekuasaan yang saya punya saya maunya menyetarakan diri dengan anak mau mendengarkan dia mau mengerti dia sudah ada kekat seperti itu baru Bapak datang minta maaf kalau minta maaf yang dilanjutkan dengan pengulangan pengulangan masalah lagi anak cenderung akan menjadi hilang kemampuan dia untuk mempercayai orang tuanya butuh waktu lama enggak tergantung konsisten atau tidak kalau Bapak konsisten itu akan cepat anak cepat memahamkan anak itu pemaahkan kalau ada anak yang berantem itu yang umur 8 itu kelihatannya sudah mengalami regresi regresi artinya usianya mundur usia mentalnya mundur ke usia 3 tahun yang lawan betengkarnya itu adiknya ya kenapa karena dia melihat bahwa si adik itu lebih mendapatkan pembelaan dari orang tua ketimbang dia jadi dia merasa bahwa jadi anak yang kecil itu akan dibela dibenarkan dimenangkan jadi dia menurunkan dia akan dia bukan menurunkannya dia mundur dia mundur ke usia yang setara dengan adiknya jadi adiknya teriak dia ikut teriak sedangkan dia umur 8 tahun biasanya memang kalau ada anak tengah seperti itu ya Pak jadi dia mesti diperlakukan secara spesifik jadi anak tiga itu harus diperlakukan istimewa masing-masing jadi jangan kalian anak-anak maksudnya bertiga gitu langsung jadi anak pertama dibilang kamu adalah anak pertama satu-satunya milik saya anak sulung saya untuk yang anak yungsu pasti tahu kamu anak yungsu saya satu-satunya anak tengah juga bilang kamu anak tengah satu-satunya yang spesial dan kalau Bapak mau mengajar mereka Bapak harus perlakukan mereka istimewa unik dan sendiri jadi jangan digabung kalau mau nasehatin mau bergaul mau saling mengenal itu jangan dikumpulin anaknya gitu quality time teman mereka misalnya main sama si anak tengah main sambil menasehati dia bilang kamu udah umur 8 tahun saya senang sekali lihat anakku udah besar seperti kamu saya bisa minta tolong ini dan itu saya saya membesarkan kamu itu saya sangat menunggu-nunggu kalau kamu sudah besar seperti sekarang ini dulu masih kecil kamu lucu sudah besar kamu sangat menyenangkan dan buat perbedaan dengan si 3 tahun itu jadi misalnya Bapak lagi kencan lagi dating sama anak yang umur 8 tahun yang umur 3 tahun jangan diikutin nanti kalau pergi sama yang umur 3 tahun Bapak sama anak umur 3 tahun untuk memperlakukannya beda dengan yang umur 8 tahun jangan sampai Bapak memperlakukan yang 8 sama yang 3 sama aja coba Bapak bersetara dengan anak yang umur 8 dan bersetara dengan anak umur 3 pasti Bapak beda mendekatkan diri dengan anak umur 8 tahun itu Bapak harus bisa ngajak dia komunikasi yang lebih dewasa ketimbang berkomunikasi dengan anak umur 3 tahun yang 8 tahun itu sudah hampir meninggalkan masa anak-anaknya karena 9 tahun sudah masuk masa pri puberti tahap perkembangannya sudah beda lagi jadi dia harus diberi visi bahwa kamu sudah usia anak-anak yang sudah mau selesai kamu akan jadi koko atau kakak atau abang yang yang sangat baik yang bisa mengajarkan adik kamu sopan santun saya lihat kamu ngomongnya sopan gitu-gitu yang baik-baik semua diafirmasikan ke dia berarti nanti kalau pas posisi lagi berantung kita enggak boleh membela yang kecil enggak boleh belain yang benar bukan yang kecil bela yang benar bukan bela yang lemah atau bela yang kecil salah kalau mereka teriak-teriak yang kecil diambil dipindah secara fisik digendong langsung bawa pergi dititipin sama siapa nanti yang si anak tengah ini dikasih tahu kamu coba kuasai diri kamu jangan teriak seperti anak kecil gitu memang begitu dia tahu dia beda bahwa dia sudah besar dia umur 8 tahun dan perlakukan dengan cara berbeda juga itu enggak masalah bu maksudnya anak yang seperti itu harus kitanya berubah ibu iya nomor satu itu karena itu modelnya adalah bapak sendiri jadi kalau bapak dia teriak-teriak bapak juga teriak untuk menghentikan teriakannya itu enggak bisa kita enggak bisa memadamkan api dengan api saya jadi teringat waktu kalau mungkin Pak Timotir saya share sedikit saya teringat waktu Bu Airyanti sampaikan ada beberapa kasus yang kami tangani dimana teriakan itu sebenarnya kan adalah ekspresi dari perasaan gitu ya emosi dari si anak dimana anak-anak di usia yang masih usia muda ini secara teknis mereka belum punya kendali yang baik dibandingkan orang-orang yang sudah dewasa nah biasanya teriakan itu ekspresi dipelajari dari orang tua yang terdekat ya Bu jadi role model terdekat kalau misalnya anak laki-laki biasanya belajar dari papanya kalau anak perempuan belajar dari mamanya nah tapi ada dua poin yang biasa Bu Herity ingatkan ke saya yang pertama adalah batasan batasan berekspresi di rumah seperti apa nah biasanya batasan itu dijadikan patokannya adalah orang tuanya seperti yang Bu Herity sampaikan tadi ya Bu ya mungkin itu yang tadi saya teringat secara praktisnya ya jadi kalau Bapak mau anaknya tenang ya Bapaknya tenang kasih tahu sama dia kamu marah ya coba kamu tenangkan diri kamu jadi kasih tahu Nis kamu lagi marah nih nah coba tenangkan jangan teriak-teriak ya coba duduk disitu tarik nafas nah ini minum nih gitu nah Bapaknya tenang kayak gitu anaknya bisa lihat oh tenang bisa kayak gini ya tenang dia gitu yang umur tiga tahun ya mesti dibujuk ya karena baru tiga tahun pengertian dia akan perkataan-perkataan secara verbal itu relatif masih kurang mungkin dia butuh diusap-usap punggungnya untuk merendahkan ke kemarahannya gitu setelah selesai bilang kamu kenapa udah jangan nangis ayo sini duduk sama Bapak cerita nanti dia cerita gitu Bapak berusaha memahami dan kasih dia feedback oh kamu marah sama kakak kamu ya karena mainannya diambil ya jangan berikan nggak perlu beri soluti tapi berikan pengertian tunjukkan pengertian saya mengerti apa yang kamu alami saya mengerti apa yang kamu merasakan komunikasikan bahwa Bapak mengerti kebutuhannya ya Bu terima kasih ya baik Pak Timotis Bu ini ada pertanyaan satu lagi Bu ya tunggu Pak Timotis belum selesai mana yang masih ditenangkan dulu pilih yang lebih besar yang lebih besar akan yang lebih besar lebih butuh ditenangkan ketimbang yang kecil yang lebih besar itu bisa sakit hati tapi yang kecil nggak bisa nggak ditenang nggak sakit hati mudah melupakan jadi kalau pilih mana nih saya mesti nyamperin yang umur 8 atau yang umur 3 yang umur 8 dulu kalau yang 10 yang 10 dulu oke terima kasih ini mesti diperiksa dulu ya sebaiknya sih secepatnya diperiksa karena salah diagnosa salah perlakuan dan perlakuan yang terus-menerus berpola akan menjadikan anak ini nggak sakit pun bisa jadi sakit ya yang pasti anak ini bermasalah dan yang mengkhawatirkan adalah itu nangis berkepanjangan nangis berkepanjangan itu bisa menyebabkan kurangnya oksigen masuk dalam otak dan bisa menyebabkan gangguan intelektual jadi saya sarankan secepatnya dari ahli yang bisa dari psikolo anak atau orang-orang psikolo terdekat di dekat rumah temukan diagnosanya apa gitu nah anak-anak yang suka menangis panjang itu biasanya kita sebut anak sulit tapi ada anak sulit itu baru gejalanya tapi apakah gangguannya memang ada apakah itu ADHD atau spektrum autis itu harus tepat gitu karena pengobatannya atau terapinya juga berbeda dan kalau dimulai dari manusia di bawah dua tahun terapinya akan sangat-sangat bermanfaat mengubah perilaku anak daripada ditunda-tunda gejala itu akan menetap bahkan meningkat akan lebih sulit lagi memperbaikinya baik ada chat juga baik siap terima kasih ibu God bless you oke sepertinya sudah pertanyaannya bu dari setiap pertanyaan di kolom chat ya kita juga sudah selesai waktunya sudah habis teman-teman senang sekali kita belajar sama-sama ya hari ini ya jadi orang tua memang tidak apa tidak sulit tetapi butuh ketekunan dan kemauan untuk belajar jadi kalau ada seruan seruan putus asa bahwa orang tua gak ada yang ngajarin tapi tiba-tiba esok jadi orang tua ternyata belajarnya itu belajar dari anak kita juga gitu ya yang penting kita belajar punya hati anak kalau kita lihat anak kita mempunyai kebutuhan coba tanyakan pada dirimu bahwa dulu kalau saya jadi anak seperti dia saya maunya orang tua saya gimana begitulah kita memperlakukan anak kita ya dan jadilah orang tua yang kita rindukan itu dulu saya pengen kalau orang tua saya itu kayak gini jadilah orang tua yang itu ya itu yang disebut empati nah teman-teman kita masih banyak sesi lagi semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan menjadikan kasih cinta kita cinta kasih kita makin makin menyala untuk anak kita oke selamat malam salam happy parenting selamat menikmati